Kita ke informasi pertama saudara selebritas yang juga politisi Marissa Hak meninggal dunia. Almarhumah rencananya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sore ini. Keluarga merasa terkejut karena Marissa sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan. Marissa Hak berpulang pada Rabu Dinihari di usia 61 tahun. Istri penyanyi Ikang Fauzi dimakamkan di rumah duka. Perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang, Selatan, Banten. Di awal karirnya Marissa dikenal sebagai aktris hingga akhirnya ia terjun ke dunia pendidikan dan juga politik. Di dunia politik Marissa Hak sempat menjadi kader-kader partai. Ia sempat menjadi anggota DPR RI tahun 2004 dari PDI Perjuangan. Marissa lalu sempat maju sebagai calon wakil gubernur Banten tahun 2006. Para pelayar datang ke rumah duka Almarhumah Marissa Hak di perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang, Selatan, Banten, Saudara. Mereka memberi simpati dan memberi doa terbaik bagi Marissa Hak yang salah satunya yang datang melayat adalah aktor dan politisi Rano Karno. Rano menyebut sudah lama mengenal Marissa dan keluarganya. Sejak masih muda dan belum berkeluarga dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Hak itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, Dauk. Lama hampir mungkin lebih dari satu bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini kan aktif di suara Mardika. Jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Hak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang berada di rumah duka keluarga Marissa Hak. Masni bagaimana suasana di rumah duka siang hari ini? Iya Dela dan juga saudara memang dari sejak pagi tadi suasana di rumah duka Marissa Hak ini sudah mulai ramai. Dari orang-orang yang melayat tentunya baik itu dari kalangan artis, dari tetangga dan juga dari politikus. Tadi kami juga sempat melihat sudah ada dari Rano Karno dan juga Anies Baswedan ini melayat di rumah duka. Mereka ini berdua mengucapkan belasung kawa dan juga berduka cita begitu. Dan mengenang bagaimana perjalanan mereka itu baik di dunia perfilman dan juga di dunia ranah politik. Dari Rano Karno tadi menyebutkan bahwa kalau dari dirinya Rano Karno dan Marissa Hak ini untuk di dunia perfilman, untuk Marissa Hak di film pertamanya bersama dengan Rano Karno begitu. Mereka mengenang tidak hanya di karir perfilman dan juga mengenang bagaimana di karir perpolitikan. Selain itu juga Anies Baswedan juga tadi sudah melayat dan mengucapkan duka tentunya. dan mengenang juga bagaimana kedekatan mereka berdua dengan juga keluarga Anies Baswedan, Marissa Hak ini dengan keluarga Anies Baswedan. Kedekatan mereka ini berawal waktu bertemu di Amerika dulu, di waktu Anies Baswedan berkuliah di Amerika dan juga bertemunya di dunia politik dan juga dunia pendidikan. Dan kalangan-kalangan artis juga sudah mulai berdatangan untuk melayat, sudah mulai ramai memang dapat dilihat bela dan juga saudari belakang saya. Ini dari kalangan-kalangan artis, dari juga tetangga tentunya kerabat-kerabat juga sudah mulai berdatangan, kalangan-kalangan bunga sudah banyak juga di sini untuk ucapan duka dan juga bela sungkawa. Dan kalau kita melihat memang untuk karir politiknya sendiri, untuk Marissa Hak ini selain memang berfokus dulunya di dunia artis atau perfilman, juga dia merambah ke dunia perpolitikan, ikut di partai politik dan juga sempat menjadi anggota DPR pada periode 2004 hingga 2009. Dan juga Marissa Hak ini aktif di dunia pendidikan dan juga sekaligus sebagai pengajar di Universitas Bel. Nih, apakah Almarhumah memiliki riwayat penyakit tertentu? Karena kita tahu semalam Almarhumah masih sempat bermain di media sosialnya begitu? Ya, kalau dari keterangan yang disampaikan oleh Saudara Marissa Hak, Soraya Hak, menyebutkan bahwa memang kalau untuk dari Almarhumah ini sendiri masih terlihat sehat begitu kemarin, dan menyebutkan bahwa pada malam hari dari istri, maksud kami dari suaminya, Ikang Fauzi, kalau keadaan dari Marissa Hak ini tidak seperti biasanya begitu, dan dibawa ke rumah sakit dan juga dinyatakan akhirnya meninggal dunia. Dan kalau informasi yang kami dapatkan memang saat ini masih disemayamkan di rumah duka, dan nanti sore kira-kira sekitar jam 2 siang, maksud kami sekitar jam 2 siang nanti akan disolatkan di Masjid Bintaro dan akan disemayamkan atau maksud kami akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir sore nanti. Dan hingga saat ini memang kalau kita melihat suasana di sini, dari keluarga, kerabat, dari kelangan artis, dan juga beberapa dari politikus ini juga melayat ke rumah duka, mengucapkan belasungka ke Marissa Hak dan juga ke keluarganya. Dan kita bagaimana untuk dari nantinya pemakaman di Tanah Kusir, ini penjelasan dari Saudara Marissa Hak, Soraya Hak. Keluarga, terutama ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa, mereka beraktifitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info, kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi, akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaru untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak untuk keluarnya surat kematian, begitu. Sudah, begitu saja. Karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat. Dari keterangan Saudara Marissa Hak, tentunya kalau dari Marissa Hak ini meninggal tidak dalam keadaan sakit dan nanti akan dimakamkan sore nanti di TPU Tanah Kusir. Bila. Baik, terima kasih informasi yang Anda sampaikan. Mas Nih Rahmawati langsung dari rumah duka keluarga Marissa Hak. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.